Sidik, yang berusia 21 tahun, anak dari Ahmad berusia 50 tahun, salah satu korban kecelakaan kapal motor di perairan Pulau Ambo, Kejamatan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kabis 21 Desember 2023 malam lalu. Dilansir dari Tribun Sulbar, sore ini Sidik ikut bersama tim resky Basardas Mamuju mencari keberadaan ayahnya yang sudah dua hari hilang di Laut Mamuju. Sidik bersama Kepala Kantor Basardas Mamuju, Puh Rizal, dan bersama tim lainnya naik perahu karet menyusuri perairan Mamuju untuk mencari ayahnya. Anak sulung dari korban Ahmad itu datang dari Sudiang, Kota Bakasar, Sulawesi Selatan, ke Mamuju karena mendengar kabar musibah kecelakaan kapal yang ditumpangi ayahnya dari Pulau Ambo, Kebabuju. Pria yang pasti muda itu terlihat berusaha untuk kuat menahan rasa sedihnya atas pusibah yang menimpannya. Dia bahkan ikut mencari korban, yaitu ayahnya, yang saat ini hilang di Laut Usai Kapal yang ditumpangi mengalami kecelakaan. Dari 37 penumpang kecelakaan kapal botor yang bertolak dari Pulau Ambo ke Desa Sumare Mamuju pada kabis 21 Desember 2023 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah itu, kini hanya dua orang yang masih dinyatakan hilang, yakni Ahmad, ayah dari Sidik, dan Kasiyadi, seorang perempuan. Total korban meninggal dunia sebanyak dua orang bernama Jama Ali dan Najmiah, dan 33 lainnya dinyatakan selamat. Hubas Basarnas Babuju, Davis, mengatakan, adak dari korban Ahmad bernama Sidik ikut bersama tim reskyu Basarnas Babuju mencari korban. Kepala Basarnas Babuju dan adak dari korban bernama Ahmad mengikuti pencarian menggunakan perahu karet, kata Davis saat dihubungi Tribut Sulbar pada Jumab 22 Desember 2023. Diketahui kecelakaan kapal begitron KTNAP ini terjadi saat berangkat dari Pulau Ambo. Kejabatan Balabalakang menuju Desa Sumare Mamuju pada Rabu 20 Desember 2023 pagi pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Namun saat perjalanan kapal yang membawa 37 penumpang, rombongan pengantin itu mengalami kecelakaan akibat hantaman ombak hingga terbalik sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian kapal itu dilaporkan hilang oleh Kepala Desa Balabalakang Tibur, Muhammad Idris, pada kabis 21 Desember 2023 pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah. Dari kejadian itu sebanyak 37 penumpang jadi korban dan 33 penumpang kapal berhasil diselamatkan. Dua dinyatakan meninggal dunia dan dua penumpang lainnya masih dalam pencarian. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.